Kembali dengan informasi, beredar sebuah video di media sosial di mana ada seorang kepala desa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo. Badan pengawas pemilu pun langsung bergerak. Kepala desa di Kabupaten Batubara ini secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo. Dia ternyata kepala desa lubuk hulu Kabupaten Batubara. Bawaslu Kabupaten Batubara langsung memanggil kepala desa untuk meminta keterangan. Saya siap untuk mendukung Bapak Jahir MHP menjadi Bupati Kabupaten. Laporan ke Bawaslu Kabupaten Batubara yang masuk terkait itu, maka kita panggil langsung yang bersangkutan dalam melini KADES yang viral di video itu hari ini sekitar jam 14.00 ke kantor Bawaslu Kabupaten Batubara. Ada berapa orang KADES yang terkembar di situ? Untuk sementara ini, karena memang viralnya satu kepala desa, nah ini dulu yang kita minta keterangan nanti, langsung kita panggil ke Bawaslu. Sementara di Medan Sumatera Utara beredar video yang diduga kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang diduga mengarahkan para guru untuk memilih calon presiden nomor urut dua. Bawaslu Kota Medan menyebut sudah mendapatkan laporan dan tengah melakukan penelusuran kebenaran video tersebut. Sementara itu, saudara. calon presiden nomor urut satu Anies Baswadan buka suara soal relawawan yang beralih dan mendukung paslo nomor urut dua Prabowo Gibran di Pilpres 2024 Anies bilang dirinya tidak mempersoalkan hal tersebut dan fokus pada gagasan perubahan. Ada rapat persiapan untuk rekrutmen PPK kita atau CPNS kita 2024. Cuma ada dialog-dialog kecil yang berkaitan sama kondisi seperti yang ada. Jadi disitu ada video yang salah satu merekam kawan itu yang dibuat potongan-potongan. Artinya itu tidak seperti yang dibayangkan kawan-kawan bahwa khusus menceritakan tentang Pilpres. Dugaan ketidaknetralan TNI Polri hingga ASN makin mencuat kurang dari sebulan jelang pesta demokrasi lima tahunan. Percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara di media sosial hingga video yang diduga seorang ASN Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan guru membuat TPN Ganjar Mahfud melaporkan ini ke bawah seluruh. TPN Ganjar Mahfud sebut diduga ada konspirasi memenangkan salah satu paslon dengan pola yang sama. Yang saya mau katakan bahwa patret ini pola ini kita lihat di mana-mana. Bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor dua. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi ya cacat ya buat pemilu, buat Pilpres yang kita adakan ini. Dugaan ketidaknetralan ASN di Banta Istana merespon viralnya video Sekdata Kalar Sulawesi Selatan soal janji Presiden mengangkat jutaan CPNS. Jadi tidak betul ya ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan pemilu 2024 ya. Karena ini adalah sebuah rekrutmen PNS itu kebijakan pemerintah ya. Yang sudah dirancang oleh Kementerian Pendayang Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah sangat lama. Dan ini bagian dari kebijakan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berharap netralitas ASN TNI Polri tetap terjaga sesuai instruksi Presiden Jokowi. Seperti arahan Bapak Presiden bahwa Aparatur Sipil Negara TNI Polri mendapatkan arahan untuk netral. Dan netral itu tidak ada ongkosnya. Kalau intervensi malah ada ongkosnya. Harus melakukan hal-hal ekstra kalau mau intervensi. Tapi kalau netral tidak ada hal yang harus dikerjakan di luar yang seharusnya. Dan saya percaya ASN TNI Polri akan netral. Saya percaya. Saya percaya instruksi Presiden, arahan Presiden akan dilaksanakan. Dan kita semua, rakyat Indonesia, akan menyaksikan netralitas itu ditunjukkan nanti tanggal 14 Februari. Presiden Jokowi Dodo sebelumnya sudah mewanti-wanti soal netralitas ASN TNI Polri di Pilpres 2024. Namun tentu, soal netralitas jangan hanya sekedar jargon, tapi perlu pembuktian nyata. Tim Liputan, Kompas TV.